Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din La haula wala qubata illa billahil anliyil adin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang berbahagia Bergembira sekali, kali ini kita dapat berjumpa kembali Dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam, semoga tersurah keharibaan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Nabi yang selalu kita ikuti sunnahnya dan kita rindukan Safa'atun utmanya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Bagi yang saat ini sedang dalam keadaan kesusahan Mendapatkan rezeki Kali ini kami berjudul Baca doa dahsat Saat sujud akhir sholat duha Anda akan dikejar rezeki Dari segala arah Seseorang yang sudah terbiasa menjalankan sholat duha Umumnya mereka akan selalu hidup dalam berkecukupan harta bendanya Akan jauh dari sifat miskin Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Di dalam kitab An-Nurayni Fislahid-Dharoni Bismillahirrahmanirrahim Sholatul duha Tad libur rizqo Watung fil fakro Walatul khawidu Sholatul duha Illa awabun Sholatul duha itu mendatangkan rezeki Dan menolak kefakiran Dan tidak ada yang akan memelihara Sholatul duha Kecuali orang-orang yang bertawabat Disini jelaslah bahwa Nabi sudah memberikan rambu-rambu Jika seseorang ingin mendapatkan rezeki dengan mudah Dan hidup kaya Maka siapapun yang melaksanakan Apalagi jika Di dalam sholat duhanya Empat rokaat Di rokaat kedua Sucut akhirnya Disertakan dengan doa yang luar biasa Maka doa yang anda kerjakan Juga akan menjadi luar biasa Mustajabnya Lalu seperti apakah Doa tersebut Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma zidni rizkon halalang kathiro Wa imanan sohihah Wa uluman nafiah Wasikhatan jayidah Wa daga'an aliyah Wa kolbang soh Fiyan Wa nasron adhima Itulah doa Yang luar biasa Yang bisa anda Ucapkan ketika Sujud akhir Jadi kalau anda melaksanakan Sholat duha Empat rokaat Berarti Rokat kedua Sujud akhir Anda baca doa ini Kemudian Di rokaat berikutnya Rokat yang kedua Sujud akhir Anda baca doa ini Di saat itulah Anda sedang dekat dengan Allah Dengan Tuhan Maka Jika anda Berdoa dengan doa ini Maka doa anda Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma zidni rizkun halalang kathiro Wa imanan sohihah Wa uluman nafiah Wasikhatan jayidah Wa daga'an aliyah Wa kolban sofiyah Wa nasron adhima Yang artinya Ya Allah Tambahkanlah bagiku Rezeki yang banyak Laki halal Iman yang benar Dan ilmu yang Bermanfaat Dan kesehatan yang elok Dan kecerdikan yang tinggi Dan hati yang bersih Dan kejayaan yang besar Luar biasa hebatnya Maknanya Dan itu Jika diamalkan Juga akan luar biasa Setelah selesai Solat Kemudian Anda Lakukan lagi Dengan membaca istighfar Seratus kali Setelah itu Anda membaca doa Asma'ul husna Asma'ul husna Yang Artinya Sangat mudah Ya Kafi Ya muhni Ya fatah Ya rezak Baca Juga Seratus kali Setelah itu Anda berdoa Dengan doa Setelah selesai Solat duha Ya Maka doa itu Akan Lebih Menambah Kekuatan Doa Anda Dan mengajat Anda Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disini Tidak akan kami sampaikan Karena itu sudah kami sampaikan Di Video Video al-fatih yang lain Jadi hanya khusus Yang ingin kami sampaikan adalah Utamanya Ada doa Ketika Sujud Akhir Yaitu Solat duha Anda Sebanyak Empat raka'ah tersebut Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kesalahan Dimaafkan Dan akhir kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih